Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Newcastle United sedang dalam negosiasi dengan Burnley untuk mendatangkan Nick Pope. Sky Sport melaporkan, pekan lalu Eddie Howe tertarik dengan keeper Inggris dan pembicaraan sekarang sedang berlangsung. Pembicaraan juga berlanjut untuk Sven Boatman dan Hugo Ekitike meskipun mereka siap untuk pindah ke target lain jika kemajuan tidak segera dibuat dengan salah satu pemain. Gelendang Real Madrid, Tony Cruz terus menunda keputusan mengenai masa depannya di klub dan belum menadatangani tawaran kontrak baru. Kontraknya sendiri akan habis hingga musim panas 2023 mendatang. Cruz ingin tahu seperti apa level performanya di musim mendatang dan hanya akan diperpanjang jika dia bermain cukup baik. Barcelona akan pindah stadion selama renovasi Kemio berlangsung. Klub Katalan telah mengumumkan kesepakatan dengan Dewan Kota agar klub bermain di Stadion Olimpiade Luis Companis. Kepindahan sementara akan berlangsung sampai musim 2023-2024. Dikabarkan, Barcelona harus mengeluarkan biaya hingga 20 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah karena akan memindahkan kandang selama stadion Kemio di renovasi. Dilansir Metro, Arsenal dan Newcastle United dilaporkan mencoba untuk mengontrak Fabian Ruiz musim panas ini. Napoli bersedia menjual sang gelandang musim panas ini dengan potongan harga dengan biaya yang dikabarkan hanya 26 juta pounds atau setara dengan 473 biliar rupiah. Selain Arsenal dan Newcastle, Manchester City dan Manchester United juga dikatakan tertarik untuk mendapatkan pemain internasional Spanyol yang kontraknya tinggal satu tahun lagi. Klub era divisi Belanda PSV Eindhoven dikabarkan memiliki keinginan memulangkan penyerang Luke De Jong dari Sevilla pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip Football Espana, Rabu 22 Juni, dikabarkan pelatih anyar PSV Ruth Van Nielsen Roy telah menyatakan ketertarikan memboyong De Jong namun hingga kini belum ada langkah lebih lanjut. Karena Sevilla memotok harga sebesar 6 juta euro atau sekitar 93 miliar rupiah. Sedangkan PSV enggan membayar banderol tersebut. Kedatangan Antonio Rudiger kemungkinan bakal mengurangi menit bermain Nacho Fernandes musim depan. Atas dasar itulah Nacho mengintip peluang untuk mencari pelabuhan baru pada musim panas ini. Dilansir Football Espana, dua tim Serie A yakni AS Roma dan Inter Milan tertarik untuk memboyong sang pemain. Duanya sejauh ini masih sebatas menyatakan ketertarikan kepada Nacho. Selain itu, mereka menanyakan kepada Madrid soal apakah pemain 32 tahun tersebut mau dijual atau tidak. Dries Mertens dikabarkan siap menurunkan gaji di Napoli demi bertahan di Stadion Diego Maradona pada musim depan. Menurut laporan Football Italia, pemain timnas Belgia diketahui bersedia untuk menurunkan permintaan gaji sebesar 2 juta euro atau sekitar 31 miliar rupiah bertahunya. Sebelumnya, Mertens meminta kesepakatan gaji sebesar 2 juta euro per musim dengan durasi 2 tahun dan tambahan 4 juta euro atau sekitar 62 miliar rupiah. Namun, pihak Napoli enggan menyanggupi permintaan gaji dari sang pemain. Tuntutan gaji pemain Manchester United, Jadon Sancho membuatnya tidak dapat bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2021. Sancho akhirnya bergabung dengan musuh Bebu Yutanda Reds, nyelesaikan transfer seharga 76,50 juta pounds. Dan pemain berusia 22 tahun itu menyetujui kesepakatan yang mencakup gaji 270 ribu pounds per minggunya. Seandainya Sancho terbuka untuk memotong tuntutan gajinya menjadi 135 ribu pounds per minggu, dia akan pindah ke Merseyside sebagai kantiga. Raksasa Ligue 1, PSG dilaporkan siap berpisah dengan Neymar Junior pada bursa transfer musim panas ini. Adapun klub Italia Juventus diberitakan tertarik mendapatkan servis bintang asal Brazil. Football Italia mengklaim bahwa Neymar diusulkan ke Juventus dengan status pinjama. Akan tetapi, upah sebesar 30 juta euro atau setara dengan 468 miliar rupiah untuk Neymar adalah masalah utama bagi Juventus. Jika tawaran dari PSG disanggupi, maka Neymar akan menambah daftar pemain bintang yang menghiasi Serie A musim depan. Presiden Paris Saint-Germain, Nasir Al-Hilaifi, buka suara soal rumor Kylian Bape yang memperpanjang kontrak dengan Lepersien demi uang. Ia asal Qatar itu menyebut Mbape hanya ingin mewakili kota dan negaranya. Pemisnis 48 tahun itu menolak sepenuhnya tuduhan yang dilayangkan Real Madrid kepada PLC. Bahkan, ia secara terang-terangan menyebut penawaran Los Blancos sejatinya lebih baik dari Lepersien. Bayern Munchen menyudahi spekulasi transfer Sadio Mane. Di emberatan resmi memperkenalkan bintang Liverpool itu sebagai rekrutan baru mereka Rabu 22 Juni. Striker berkebangsaan Senegal tersebut dikontrak hingga tahun 2025. Mane dilaporkan di tebus Bayern seharga 27,4 juta pounds atau setara dengan 497 miliar rupiah. Dengan klausul bonus yang bisa mencapai 7,7 juta pounds jika berhasil memenuhi jumlah penampilan tertentu serta meraih gelar di level klub dan juga individu. Manchester United siap menempuh berbagai cara untuk bisa segera mengakhiri kerjasama dengan Anthony Martial dan Eric Bailly. MU bahkan siap menanggung kerugian dengan melepas dua pemain tersebut jauh di bawah nilai transfer dalam merekrut keduanya. Khusus untuk Martial, MU siap melepas bomber asal Perancis itu dengan banderol transfer sebesar 20 juta pounds. Sementara Bailly siap dilepas dengan nilai transfer sebesar 8,5 juta pounds. Insiden di final Liga Champions yang digelar di Saint-Denis membuat sekelompok fans Liverpool merasa geram. Fans Liverpool itu kemudian mendesak Menteri Perancis, Gerald Dermain, mundur dari Jabataga. Dermain sebelumnya menuding fans Liverpool diangkero kerusuhan di Paris. Belakangan, kepolisian Perancis meluruskan hal tersebut dan menyatakan bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Klub papan tengah Liga Italia, Fiorentina bersiap berubah menjadi klub kaya raya. Usai muncul kabar pembelian oleh konsorsium Arab Saudi seharga 350 juta euro atau setara dengan 5,4 triliun rupiah. Hal ini disebabkan niat dari pemilik Fiorentina saat ini Rocco B. Comiso selepas membeli klub dari pengusaha De La Valle bersaudara pada 2019 yang mulai luntur dalam beberapa pekan belakangan. Pasalnya, Comiso disebut-sebut mulai frustasi dengan keadaan sepak bola Italia yang menurutnya semakin kacau. Vincenzo Italiano sudah menaikkan kontrak perpanjangan satu tahun melatih Fiorentina yang akan membuatnya tetap bersama klub Serie A itu hingga 2024. Football Italia melaporkan kesepakatan baru membuat Italiano digaji 1,7 juta euro atau 26,5 miliar rupiah. Pelatih berusia 44 tahun itu menukangi Fiorentina musim panas lalu dan memimpin klub Tuscan Finis urutan ke-7 Serie A sehingga masuk kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2016. Aaron Ramsey dikabarkan meminta 4 juta euro atau sekitar 62 miliar rupiah kepada Juventus untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip Football Italia, Ramsey masih memiliki kontrak di Juventus sehingga Juni 2023 dan ia menjadi salah satu penerima gaji terbesar di dalam skuad Bianco Deri. Kabarnya Juventus bersedia membayar 2 juta euro atau sekitar 31 miliar rupiah berselisih 2 juta euro dari yang diinginkan oleh Ramsey. Paul Pogba selangkah lagi pulang ke Juventus. Untuk saat ini, Pogba masih membahas durasi kontrak. Dia punya opsi menerima kontrak berdurasi 4 tahun atau 3 tahun dengan opsi perpanjangan. Pogba kemudian bakal melakukan tes medis bersama sinyonya tua awal bulan depan. Dia diperkirakan akan menjalaninya pada periode 5 hingga 8 Juli 2022 mendatang. 8 staf tenaga medis akan diadili atas dugaan kelalaian kriminal dalam kematian legenda Argentina Diego Maradona. Hal itu berdasarkan putusan pengadilan yang diumumkan Rabu 22 Juni. Dikutip Football Italia, pengadilan belum menetapkan tanggal untuk pelaksanaan persidangan tersebut. Menurut Jaksa, kematian Maradona pada 2020 disebabkan oleh kelalaian pengasuhnya yang meninggalkannya selama rawat inap di rumah. Mantan gelandang bertahan Real Madrid, Javi Garcia memutuskan gantung sepatu dalam usia 35 tahun. Klub asal Portugal, Boa Vista menjadi klub terakhir yang diperkuat pemain yang pernah membela Manchester City tersebut. Sebagai informasi tambahan, kontra Garcia bersama Boa Vista, klub yang dibela sejak 2020, sebenarnya baru berakhir pada 2023 mendatang. Inter Milan dikabarkan mulai melanjutkan komunikasi dengan penyerang Paulo Dybala pada bursa transfer pemain musim panas ini. Inter melanjutkan negosiasi dengan Dybala setelah sebelumnya fokus merampungkan proses mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea dengan status pinjaman. Inter dilaporkan kini melakukan negosiasi dengan Fabrizio Dovecci, ketimbang melalui agen Dybala, Jorge Antun, yang dikabarkan meminta komisi cukup tinggi. Oliver Kahn selaku direktur Bayern Munchen memberikan update terbaru mengenai masa depan Lewandowski. Kahn mengatakan bahwa sejauh ini situasinya Lewandowski masih menjadi pemain Bayern Munchen. Pria berusia 53 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya masih percaya Lewandowski pada akhirnya akan bertahan di Bayern Munchen. Otak transfer Chelsea Marina Granos Vakia resmi meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga. Kepergian Marina menjadi pertanda kalau era Roman Abramovich resmi berakhir. Meski tak lagi masuk dalam jajaran direksi klub, Marina telah setuju untuk membantu Chelsea selama bursa transfer musim panas 2022 agar transisi kepengurusan bisa berjalan mulus. Hakan Kalhanoglu menjadi sasaran ledek selatan Ibrahimovic saat merayakan skudeto AC Milan. Setelah sebulan berlalu, Kalhanoglu serang balik Ibra. Pemain Inter Milan itu memberikan keterangan soal sindiran Ibra kepada dirinya. Dia adalah pria berusia 40 tahun bukan 18 tahun. Jadi saya tidak akan melakukan hal semacam itu di usiaga. Dia hanya suka menjadi pusat perhatian. Dia tidak berkontribusi pada skudeto musim ini. Dengan dia jarang bermain tetapi akan melakukan segalanya untuk menjadi fokus. Pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas 2022 terbilang lesu. Sejauh ini, The Devils belum mendatangkan siapapun ke Old Trafford. Diwartakan Metro, hal tersebut membuat Cristiano Ronaldo khawatir. Bahkan, mega bintang Portugal tersebut bakal mempertimbangkan untuk meninggalkan setan merah jika klub tak kunjung melakukan pembaruan skud. Ronaldo jelas ingin menghabiskan tahun-tahun terakhirnya sebagai pesepak bola dengan raihan gelap. Ronaldinho, mantan pemain PSG, Barcelona, dan AC Milan akan hadir di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dia rejananya bakal memperkuat klub Liga 1 Rans Nusantara FC pada Laga Trofeo menghadapi Arema FC dan Persik Kediri Minggu 26 Juni Malang. Selain meramaikan laga eksibisi, legenda hidup sepak bola berusia 42 tahun itu akan memberikan coaching clinic sekaligus meet and greet dengan para fans. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!